Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ustazah semua? Alhamdulillah semoga selalu dalam sehat walafiat Nah anak-anak ustazah, Alhamdulillah hari ini kita akan kembali belajar pelajaran matematika bersama Ustaz Zatia Nah untuk mengawali pertemuan kita, marilah sama-sama kita lafazkan lafaz basmalah Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anak ustazah, hari ini kita akan kembali belajar tentang pecahan Nah hari ini pecahan yang akan kita pelajari yaitu mengenai pecahan campuran Dimana kita akan mempelajari tentang Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa Dan pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa Nah yang pertama, disini anak-anak ustazah perhatikan Contoh pecahan campuran dengan pecahan biasa Disini kita akan menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan biasa Nah ini nak, ada pecahan 1 1 per 2 ditambah 3 per 4 Nah disini 1 1 per 2 itu adalah pecahan campuran Nah ketika pecahan campuran itu kita jumlahkan dengan pecahan biasa Pecahan campurannya harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa Nah caranya itu 1 dikali 2 ditambah 1 per 2 Nah itu adalah cara memecahkan pecahan campuran menjadi pecahan biasa Nah jadi hasilnya 3 per 2 ditambah dengan pecahan biasa 3 per 4 Setelah ini harus kita samakan penyebut Setelah kita samakan penyebut hasilnya adalah 9 per 4 Nah itulah adalah penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa Paham ya nak ya? Nah selanjutnya Yang kedua adalah pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa Nah disini bisa kita perhatikan Pecahan campuran disini adalah 2 1 per 2 Dikurang dengan pecahan biasa 2 per 3 Nah anak-anak ustazah Kembali kita jumpai disitu adalah ada pecahan campuran Nah pecahan campuran itu ketika kita akan kurangkan dengan pecahan biasa Dia harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa Nah caranya 2 dikali 2 ditambah 1 per 2 Hasilnya adalah 5 per 2 Kembali kita kurangkan dengan pecahan biasa yaitu 2 per 3 Setelah seperti ini harus kita samakan penyebut Nah setelah kita samakan penyebut Hasilnya adalah 11 per 6 Nah anak-anak ustazah Itulah materi kita hari ini Semoga bisa anak-anak ustazah pahami dengan baik Dan insya Allah mudah nanti dalam mengerjakan soal-soal latihan Nah anak-anak ustazah Sekian pembelajaran kita hari ini Marilah sama-sama kita lafazkan lafaz Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Ustazah Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati